Usai melantik para pengurus cabang Pontianak, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Kalimantan Barat menyatakan bertekad meraih kemenangan saat pemilu kada tahun 2018 mendatang. Target sapu bersih ini disampaikan agar tim penjaringan bekerja lebih keras dalam melakukan mekanisme tes. Sesuai kebijakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat, petugas harus bijak dan cermat melihat elektabilitas para calon. Dan partai Hanura sendiri menargetkan sapu bersih, maunya menang semua. Nah oleh sapu itu tentu butuh kerja keras. Bagaimana mau menang kalau nggak ada kerja keras? Nah hari ini dengan dilantiknya mereka kita melihat luar biasa, mereka semua begitu kompak, begitu solid. Namun yang mudahan yang kita tegaskan tadi kita garis bawahi bahwa sebagai kader partai ini harus loyal. Siapapun yang diusung oleh partai ini yaitu yang kita dukung. Satu di antara nama politisi yang juga mendaftar sebagai bakal calon gubernur ialah Sutar Miji. Wali kota Pontianak ini mengaku akan menunggu apapun keputusan dari partai yang dilamar. Pokoknya semuanya sudah kita jalani, nah putusan terakhir kan ke partainya, kita tunggu aja. Dalam hal ini rekomendasi nama para bakal calon telah berjalan di tingkat DPP. Dan nama bakal calon yang diusung masih dirahasiakan. Soeanto menjelaskan semua yang terdaftar memiliki peluang yang sama, baik yang menjadi bakal calon wali kota, bupati, hingga gubernur yang diusung nantinya. Dion Satiawan, Kompas TV, Pontianak.